Dengan tidak melaut akibat cuaca buruk, para nelayan di daerah Borobudur lebih memilih untuk membenahi perahu dan jaring mereka sembari, menunggu cuaca kembali normal. Kondisi cuaca yang memburuk beberapa waktu belakangan mengakibatkan nelayan pancing dan jaring tidak melaut, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh para nelayan hanyalah memperbaiki perahu dan jaring yang rusak. Serta aktivitas lainnya. Salah seorang nelayan Borobudur I, Hairuddin Arifin, menunturkan kondisi cuaca buruk di perairan laut Manokwari beberapa hari terakhir menghambat nelayan yang hendak melaut, dikarenakan akan menghambat jarak tempuh yang semakin dekat, sekitar 5 mil dari bibir pantai. Karena biasanya jarak tempuh yang maksimal untuk seorang pelaut dengan menggunakan perahu jaring sejauh 15 mil dari bibir pantai. Sementara untuk nelayan mancing, dengan kondisi cuaca yang buruk, hanya satu hingga dua nelayan yang dapat melaut, dengan jarak tempuh 5 mil, dengan hasil tangkapannya yang tidak menentu. Sementara perjalanan laut agak terhambat karena cuaca, cuacanya mulai gelombang, angin, hujan. Nah, itu pun kalau cuaca teduh, kita larinya kalau mau dekat, 5 mil, 5 mil kan. Kalau yang jauh tadi, 15 mil, itu paling jauh semua untuk perahu jaring saya punya. Kalau khusus perahu jaring, ya sayang dengan yang lain. Tapi kalau untuk khusus perahu mancing yang bodi bibir ini, itu paling ya mereka bilang yang berani-berani saja. Tidak semua ya yang berani-berani. Ya tergantung rezeki. Kalau dapat ikan, ya dapat ikan. Tergantung masing-masing punya rezeki. Hairudin menambahkan, mengingat di Borobudur terdapat dua kelompok nelayan, yakni nelayan jaring dan nelayan mancing. Sehingga untuk mendapatkan ikan bagi nelayan mancing, harus bermalam selama kurang lebih 3 malam di laut, dengan jarak tempuh 20 hingga 40 mil, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kondisi cuaca yang buruk, Hairudin mengaku, banyak nelayan yang tidak melaut, lebih memilih untuk memperbaiki alat tangkap dan menarik ojek sebagai pendapatan sampingan. Diperkirakan tinggi gelombang laut saat ini mencapai 3 meter. Ada dua nelayan di sini. Maksudnya dua nelayan, ada yang mancing sama ada yang perawajaran. Kalau perawajaran kan khususnya ini ya. Kalau yang mancing kan sana bodi bermalang ya. Barunya sampai 3 malam. Itu 40 mil penenjau. Penenjau sudah standarnya 40 mil. Dekat itu 20 sampai 30 mil. Kondisi cuaca yang buruk, mengakibatkan harga penjualan ikan di pasaran, mengalami peningkatan drastis hingga mencapai 1.700.000 rupiah per keranjang. Berbeda dengan kondisi cuaca yang normal, para nelayan dapat menjual ikan dengan harga 600.000 rupiah per keranjang. Miskor Haring mengabarkan.